Masjid kapal Munzalan, dakwah Islam, apapun yang Antum hari ini lihat, Antum boleh, bebas, melihat dari sudut pandang mana saja. Di Juz 6 itu, Antum buka di An-Nisa 1.50. Orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, dan Rasulnya, Yuriduna, mereka tidak sendirian, mereka ramai. Yuriduna, mereka mau. Berapa orang yang mau? Ramai. Bisa mayoritas, tidak ayaman? Mungkin bisa jadi. Bisa tidak ayaman mereka itu berkelompok-kelompok? Bisa juga. Tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan satu circle. Tapi kemarin dengar cerita dari Ustaz Abdul Samad bahwasannya, Abu Jahal itu, eh, Abu Lahab. Abu Lahab itu dapat keringanan dari Allah, karena dia pernah seumur hidupnya bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Rasulullah, lalu beliau membebaskan seorang buddha. Gara-gara itulah dia itu agak diringankan. Azab dan siksa. Tidak lepas ya, tapi agak, agak diringankan. Nah ini dia abang kakak yang jadi PR kita bersama. Saya pun lagi belajar juga. Apa yang mereka inginkan? Nu'minu bibak din wanak furu bibak. Inilah yang, kalau dalam istilah itu, saya sering sebut Islam Prasmana. Apa itu Islam Prasmana, Nayaman? Islam yang dipilih-pilih. Ini ambil, kalau sesuai dengan selera, ambil. Tak sesuai selera? Tinggal. Nu'minu bibak din wanak furu bibak din menunjukkan bahwasannya, mana syariat-syariat Islam ini yang sesuai dengan maunya saya, ya saya ambil. Dengan dalil realistis lah, dengan dalil inilah, itulah. Maka, ya SMK ini kan tujuannya untuk melihat ke diri sendiri. Apakah aku ini, termasuk orang yang beriman dengan syariat Islam, yang nu'minu bibak din wanak furu bibak din, dalam hal-hal mungkin syariat kita sudah selesai bersepakat. Misal, ya kan, riba, zina. Tapi ada lagi kan, bab-bab yang kita juga harus hindari, gibah, ngomongkan orang, mengadu domba orang. Itu kan bab-bab yang kecik, kata orang. Kecil kata orang. Nu'minu bibak din wanak furu bibak din. Muslim oportunis, ya. Dia Islam prasmanan. Muslim oportunis itu, agamanya bukan Islam sebenarnya. Manusia oportunis. Apa agamanya? Agamanya untung, rugi. Marjinal. Kalau ada margin, baru kenal. Ini yang kemarin video saya, kata-kata hari ini ayaman. Nah itu, banyak anak tinggalkan kan, atau banyak dikecewakan kan, banyak diomongkan orang macam-macam kan. Terus antung kecewa. Ya itu level orang kebanyakan. Video-video kayak gitu, pasti viral. Karena saya mengakomodir masalah orang kebanyakan. Ya namanya sosmed, ya. Tapi kalau orang beriman, dia sudah tak ada urusan tuh sama. Omongan orang, ceci maiki orang, ditinggalkan orang. Kita kan udah biasa kena tinggalkan orang. Saya udah bilang, seketika itu memutuskan untuk, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh langsung kena fonis tiga. Difonis mati, diponis penjara seumur hidup, dan bonus diasingkan. Selesai udah kita, bab itu kena asingkan tuh. Kan udah biasa. Tapi percaya gak, kalau Allah tuh pasti ganti dengan yang lebih baik? Mungkin gak antung tuh ditinggalkan Allah? Enggak mungkin. Nah, tapi karena manusia lebih besar, Ahabba ilaikum minallah warasulih, 924 itu, 8 Tuhan palsu, maka masalah dengan manusia terasa lebih besar ketimbang masalah sama Allah. Padahal, kalau mau hitung-hitungan, Abang Kakak, kan ngeri ya, kalau kita tuh bagus di mata manusia, tapi jelek di mata Allah. Penilaian makhluk itu objektif, abstrak, dan temporer. coba diulang. Penilaian manusia, satu, saya bilang apa tadi? Objektif. Valid? Enggak. Sangat enggak valid. Dia, hanya satu angle aja. Kalau subjektif kan banyak. Betul enggak? Betul enggak nih? Dia tuh objektif tuh hanya, oh Adam gitu dia. Sudah, kalau pas yang diteropong itu lubang hidung, oh bulat dua biji Adam tuh. Itu namanya objektif. Paham enggak kira-kira? Mu'amar. Oh Allah besar ya. Misal kaca matanya. Itu namanya objektif. objektif. Dia hanya fokus pada satu. Yang kedua, abstrak. Suka ngeblur gitu. Abstrak itu, enggak, enggak, enggak apa ya, tidak utuh. Informasi yang sampai suka, enggak utuh. Eh ada orang jatuh di sana. Beritanya cuma sampai situ aja. Ada orang jatuh di Simpang Polda. Sampai ke Punggur, meninggal dunia orang tuh. Apa tadi penilaian manusia nomor satu? Objektif. Dia hanya ngeliat dari sudut pandang, dia saja. Dia enggak mau ngeliat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Itu ada istilah helikopter view. Helikopter view tuh naik ke atas. Ada orang ditanya, bagaimana bentuk Kaabah? Dia bilang Kaabah itu melengkung. Hah? Tanya satu lagi, bagaimana bentuk Kaabah? Yang satu lagi bilang, Kaabah itu ada pintunya. Bagaimana bentuk Kaabah? Kaabah itu cuma lurus gitu, Jack. Petak lurus. Enggak ada apa-apa. Bagaimana bentuk Kaabah? Kaabah itu petak lurus, tapi di pojok kanannya, ada, apa, lengkungan warna putih. Oh, ternyata, tiga, empat orang ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, dia bilang Kaabah itu melengkung. Dia melihat dari sudut pandang, hijin Ismail. Begitu ditanya, orang pertama menjawab, dia bilang Kaabah itu melengkung, karena dari sudut pandang ini. Yang kedua, dia bilang Kaabah itu ada pintunya. Inilah orang kedua. Yang ketiga, dia bilang Kaabah itu lurus, Jack. Dari sini dia melihat. Begitu tanya lagi, bagaimana Kaabah? Dinding lurus, tapi di pojoknya ada putih-putihnya. Dan di sini dia melihat. Sekarang Munzalan, masjid kapal Munzalan, dakwah Islam, apapun yang Antum hari ini lihat, Antum boleh bebas melihat dari sudut pandang mana saja. Jadi memang, dia melihatnya itu macam-macam. Suka-suka dia saja, ada yang dari sebelah sana, ada yang lagi di sebelah sana, ada yang lagi di sebelah sana, ada yang di sebelah sini. Tidak bisa kita nentukan, kau harus lihat dari satu sudut pandang. Tidak bisa. Dia tengok dari angle yang berbeda-beda. Dan dia menyimpulkan pun, dengan kesimpulan yang dia mau. Pakai persepsi. Dan objektif ini, ini objektif menurut dia. Saya ini sudah fair kok melihat ini. Saya ini benar kok. Tapi kalau pakai drone, kira-kira melihatnya beda tidak? Yang tadi si paling merasa melihat ini dengan angle yang benar, kira-kira kalau dia terbang pakai drone, jadi malu tidak? Aku sudah paling objektif menilai ini, kata dia. Maksud saya, objektif ini bukan, kan saya paham, muka antutu kan tidak terima. Subjektif, Kiai. Subjektif itu kan apa subjektif? Mana subjektif? Pandangan sepihak kan. Kalau objektif? Keseluruhan. Nah, yang saya maksud adalah, iya, paham saya. Paham. Ya kan? Objektif itu keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pendapatan pribadi. Iya. Orang itu melihat dari angle yang beda-beda semuanya, dan dia menganggap, jadi gini, biar enggak, enggak ini ya, self-claim. Nah, dah. Paham enggak maksud saya? Objektifitasnya itu adalah self-claim. Itu yang saya maksud. Nih, nih, nih. Lihat, lihat, lihat. Apakah kita sudah benar-benar objektif melihat ini? Ya, enggak tahu objektif menurut siapa, gitu loh. Saya ini objektif, loh. Ketemu enggak antum sama orang yang melakukan kesalahan, tapi dia mengatakan dia benar. Ada, kan? Nah, maka saya bilang, manusia itu cenderung self-claim. Saya kan belum selesai jelaskannya. Saya kasih ilustrasi tadi, nih. Nih, Kak Bah. Aku ini paling objektif. Inilah yang tadi disebutkan Allah di Quran. An, nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Dia merasa, Islam itu ya begini, aku harus pilih. Ini ambil, ini ambil, ini ambil. Apakah orang yang melihat Hijri Ismail itu salah? Apakah orang yang melihat Hajar Aswad itu salah? Apakah orang yang melihat dari Rukun Yamani salah? Enggak juga. Dia sedang lihat, Kak Bah. Sekarang coba nih, Wakil Pengasuh ada banyak di pondok ini. Subah saya suruh mereka jelaskan, apa itu Masjid Kapal Munzalan? Saya yakin jawabannya beda-beda. Dan mereka mengatakan, inilah pandangan kami tentang Masjid Kapal Munzalan. Inilah pandangan kami tentang Ayaman. Ayaman itu begini, Ayaman itu begini. Mungkin benar? Mungkin benar. Pasti benar? Enggak, bisa dipastikan. Semoga kita semuanya, yang mendengarkan pagi hari ini, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, bisa melihat dengan penglihatan yang benar. Jangan sampai kita melihat dengan objektif yang sifatnya self-claim. Saya ini yang paling objektif melihat Masjidil Haram, kata si yang melihat dari, saya sudah lihat, kata dia. Ini Masjidil Haram, apa? Kak Bah itu yang melengkung. Dia maksa. Sama kayak orang buta melihat, gajah. Gajah. Terima kasih.